Hai semua, hari ini aku mau bikin bola-bola coklat kastengel Kalau biasanya kastengel bentuknya persegi panjang Tapi kali ini aku bikin bentuk bulat dan diselimuti coklat Jadi perpaduan antara keju dan coklat Kebayang rasanya ini udah pasti enak banget Boleh banget buat jadi ide jualan kue kering atau buat stok di rumah Jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya, langsung aja Jangan lupa untuk keterangan resep lengkapnya Kalian bisa klik di bawah judul, sudah aku tulis lengkap Jadi tinggal di screenshot ya Nah pertama disini aku sudah siapkan keju Untuk merek terserah aja ya Tapi biasanya ada merek yang rasanya itu lebih kuat dan lebih asin Kalau kalian nggak mau rasa asinnya itu strong banget Kalian bisa kurangi pemakaian keju parutnya Untuk kejunya disini aku parut kecil-kecil Jadi marutnya itu diputer-puter seperti ini Nanti teksturnya bakal jadi serutan kecil seperti ini Atau kalau mau diparut lurus juga boleh Yang penting marutnya nggak usah terlalu ditekan Jadi kayak sekedar digosok-gosok aja Biar tekstur dari kejunya ini nggak besar-besar, nggak panjang-panjang Kecil-kecil seperti ini Nah kira-kira hasil parutannya seperti ini ya Kalau sudah boleh disisihkan dulu Kemudian aku sudah siapkan baskom Lalu masukkan margarin Oh ya disini untuk margarinnya juga berperan buat rasanya asin Kalau kalian nggak mau rasa terlalu asin Kalian bisa pakai butter Tapi yang tawar ya Karena untuk keju sendiri rasanya sudah asin Jadi biar nggak terlalu asin Pakai butter juga aromanya itu lebih enak Kalau margarinnya sudah masuk Kemudian margarinnya bakal aku haluskan Aku aduk-aduk pakai whisk seperti ini Sampai tekstur margarinnya itu halus Maksudnya lembut ya Jadi teksturnya itu bakal jadi lebih creamy Nah kira-kira teksturnya seperti ini Kalau kalian nggak mau terlalu pegel Kalian bisa pakai mixer Lanjut tambahkan dengan gula halus Aduk lagi sampai tercampur Kemudian aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Tambahkan dengan keju yang sudah diparut tadi Aduk-aduk lagi Ngaduknya tetap pakai whisk ya Biar tangannya nggak kotor Lanjut masukkan susu bubuk Terakhir masukkan tepung terigu Ini boleh dimasukkan bertahap Biar ngaduknya enak Sebenarnya kalau mau diaduk pakai tangan juga boleh ya Pastikan tangannya benar-benar bersih Tapi ini aku nanti aja kalau waktu buletin adonan Nah kira-kira sudah tercampur rata seperti ini Ini siap untuk dibulatkan Biar ukurannya seragam dan nggak perlu ditimbang satu-satu Di sini aku pakai sendok takar Ini ukuran 7,5 mili Ini biasanya dijual satu set ya Ada ukuran yang lebih kecil dan ada yang lebih besar dari ini Kalian boleh banget takar dulu Baru selanjutnya dibulat-bulatkan Atau takar sekali langsung dibulatkan juga boleh Tergantung selera aja Ini bentuknya bulat biasa aja ya Jadi dibulatin kayak gini Nah kalau dirasa sudah bulat Boleh disisihkan Ini biar nggak penyok-penyok lagi Langsung aku taruh di dalam loyang yang buat di oven Nanti bakal langsung aku oven pakai loyang yang ini Nah sudah selesai aku bulatkan Lanjut bakal aku oven Di sini sebelumnya ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu ya Sekitar 15 menit Di sini aku oven suhu 150 derajat Api atas bawah Ini aku oven selama kurang lebih 40 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Ovennya juga tergantung dari ukuranku yang dibuat ya Biasanya kalau ukurannya lebih kecil lagi Waktu ovennya akan lebih sebentar Begitu juga sebaliknya 40 menit kemudian Ini sudah matang Tinggal dikeluarkan aja Dan lanjut aku bakal panggang sisanya Nah ini kelihatannya sebelum dibalur coklat Ini masih panas Sementara nunggu kuyang lain matang Di sini aku bakal lelehkan coklat batang Ini sebaiknya dipotong kecil-kecil ya Biar cepat meleleh Ini boleh dilelehkan dengan cara ditim Jadi air yang di bawah ini sudah dalam keadaan panas Tapi api kompornya sudah aku matikan ya Karena kalau suhunya terlalu panas Biasanya hasil lelehan coklatnya jadi Kayak menggumpal Hasil lelehannya kurang bagus Karena suhunya terlalu tinggi Jadi kalau air yang di bawah sudah mendidih Boleh apinya dimatikan Lalu tinggal ditim aja Coklatnya seperti ini Dan ini dia coklatnya Setelah benar-benar meleleh Sekarang untuk kue yang tadi sudah matang Tinggal dicemplungin aja Satu persatu ke dalam coklat ini Sebenarnya untuk satu resep ini Coklatnya harus dua kali lipat Jadi ini cuma setengahnya aja Nanti setengahnya bakal aku lelehkan lagi Biar nggak terlalu lama kena panas Karena sebagian kuenya masih di dalam oven Jadi belum matang semua Kecuali kalau kuenya semuanya sudah matang Boleh ditim sekaligus Ini tipsnya Biar balutan coklatnya itu bisa mengkilap Bisa dihentakan beberapa kali ya Dan untuk toppingannya Disini aku kasih taburan kacang cincang Atau sesuai selera Oh iya sebaiknya Kalau sudah dibalur dengan coklat Nggak usah nunggu sampai banyak banget Baru ditaburin sekali-kali Nggak usah ya Nanti coklatnya keburu keras Jadi kalau udah dapet 3-4-5 pisis Langsung ditaburin aja Dengan kacang cincangnya Biar kacang cincangnya itu bisa nempel Nah ini dia hasilnya Dari satu resep Jadinya banyak banget Ini cocok banget Buat ide jualan Ataupun buat cemilan di rumah Atau buat tamu yang berkunjung di rumah Disediain ini cocok banget Ini bisa tahan berbulan-bulan Kalau dimasukkan dalam kulkas Kalau baru keluar dari kulkas Terus dimakan ini enak banget Karena bikin coklatnya Jadi lebih crunchy Selesai ini Tinggal dimasukkan ke dalam toples aja Lalu aku simpan dalam kulkas Jadi aku saranin Kalau kalian mau bikin Ini bisa disimpan dalam kulkas Karena enak banget Kalau dimakan dalam keadaan dingin Ini rasanya enak banget Kue castengel Ketemu dengan balutan coklat Tambah dengan taburan kacang Aku yakin kalian bakalan suka Buatnya gampang Bahannya mudah Jadi jangan lupa buat dicoba Sampai jumpa 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 Terima kasih.